Alhamdulillah beruntung saya mengunjunginya pada tahun 2010 dan pada saat saya berada di Beirut saya sempat mengunjungi kedutaan besar kita yang ada di Beirut yang berada di atas bukit yang indah dari sana kita bisa melihat kota Beirut yang sangat indah kenangan indah di Beirut dan derita rakyat karena ledakan dan konflik horizontal berkepanjangan Sahabat Bandai Channel dimanapun berada Beirut adalah ibu kota negara Lebanon adalah kota terbesar di negara tersebut Beirut ini didiami oleh lebih dari 1,2 juta jiwa dengan luas kurang lebih 19,8 km persegi Dulunya Beirut dijuluki Paris di dunia timur karena suasana kosmopolitannya dan juga indahnya kota Beirut Kota Beirut ini diapit oleh laut dan pegunungan yang sangat indah Berdasarkan letak geografisnya Beirut terletak di pantai Mediterania di kaki gunung pegunungan Lebanon Saya pernah datang ke tempat ini di kota Beirut dan menyaksikan keindahan dari kota Beirut ini bukan seperti hanya Paris tapi mungkin menurut saya seperti negara Swiss yang ada di Eropa sana indah sekali Alhamdulillah beruntung saya mengunjunginya pada tahun 2010 dan pada saat saya berada di Beirut saya sempat mengunjungi kedutaan besar kita yang ada di Beirut yang berada di atas bukit yang indah dari sana kita bisa melihat kota Beirut yang sangat indah jadi beruntung sekali KBRI kita berada di tempat yang sangat indah di atas perbukitan yang paling tinggi dan bisa melihat keindahan kota Beirut dari KBRI ini dan selama di Beirut saya sempat juga mengunjungi ke Masjid Muhammad Al-Amin Masjid termagah di kota Beirut yang sangat indah nah ini tulisan di belakang saya ini bertuliskan Masjid Jami Khotamul Ambiya wal Mursalin Muhammad SAW dibangun oleh Presiden Khofik Al-Hariri yang dirismikan oleh Sa'at Al-Hariri pada saat masa Muftih Syekh Al-Qobbani dirismikan pada tanggal 17 Syawal 1429 Hijriah atau bertepatan tanggal 17 Oktober 2008 Masjidnya sangat indah dan merupakan masjid kebanggaan dari masyarakat Beirut di Lebanon tetapi memang kemarin kondisi dampak dari dasyatnya ledakan yang terjadi di Beirut sehingga kaca-kaca dari masjid ini banyak yang pecah seperti yang ada di gambar berikut yang saya sampaikan kepada sahabat sekalian persis di samping masjid terdapat makam Rafiq Hariri beserta mereka yang tewas karena dibob pada tahun 2005 Rafiq Hariri adalah Perdana Menteri Lebanon sejak 1992 hingga 1998 dan terpilih kembali sekali lagi pada tahun 2000 sampai 2004 pada tanggal 14 Februari 2005 beliau tewas beserta 9 orang lainnya ketika sekitar kurang lebih 300 kilo bahan peledak diledakan tepat saat iring-iringan mobil melewati hotel St. George di Beirut dan sampai sekarang tidak diketahui siapa pelakunya jadi kubur daripada Rafiq Hariri ini berada di sebelah masjid dan ini setiap hari bunga-bunga ini selalu ada tidak pernah layu ledakan di Beirut menambah derita dari rakyat Lebanon yang karena konflik yang berkepanjangan mulai dari konflik horizontal antaragama juga krisis ekonomi apalagi saat ini ditambah dengan pandemi virus corona dan ancaman kelaparan karena lumbung pangan hancur karena ledakan jadi lumbung pangan ini berada di pelabuhan yang dekat tempat meledaknya amonium nitrat di Beirut ini sehingga hancur lumbung pangan ini Lebanon negara di kawasan timur tengah yang dikenal memiliki stabilitas politik yang tidak baik sering terjadi konflik dan negara ini beberapa kali dilanda perang akibat konflik horizontal dan hingga saat ini pun Lebanon masih dijaga oleh banyak negara banyak anggota militer dari berbagai negara yang diutus oleh PBB untuk menjaga keamanan disana termasuk pasukan kontingen Garuda ada kurang lebih 1200an orang pasukan kontingen Garuda yang berada di Lebanon krisis yang dialami sudah berlangsung dalam waktu yang lama dan belum juga terselesaikan sampai saat ini ditambah krisis ekonomi kelaparan yang diakibatkan oleh pandemi COVID dan yang terbaru ledakan yang mematikan ini benar-benar membuat Lebanon dalam kondisi yang sangat tidak mudah pelajaran buat kita melihat kondisi Lebanon jangan sampai ini terjadi di Indonesia kita perlu mengambil pelajaran dengan apa yang terjadi di Lebanon ini kita harus selalu waspada terhadap infiltrasi baik dari dalam maupun dari luar yang ingin memecah belah bangsa Indonesia ini selamat menikmati